Karena apa? Karena ratkala terlambat, kita tidak pernah sempat berpikir. Kita beranggapan bahwa di dunia ini adalah tempat yang abadi dan kita akan terus menghuninya. Sementara kehidupan di dunia ini merupakan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan kehidupan. Dan ini bahkan yang paling singkat saat kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena target baginda Rasul Muhammad s.a.w. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam salah satu sabda beliau. Kata beliau dalam hadith beliau. Rata-rata usia umatku itu 60 hingga 70 tahunan saja. Ini dibandingkan dengan kehidupan yang berikutnya. Yaitu kehidupan di alam barzah. Yang kaitannya dengan kebangkitan kiamat. Sementara kebangkitan kiamat itu hanya Allah jualah yang mengetahuinya. Kita tidak tahu saat kita berakhir kehidupan kita di alam dunia ini. Di atas permukaan bumi ini. Untuk kemudian kita berpindah. Kematian itu adalah sebuah sarana pemindahan saja. Sebuah sarana peralihan saja. Dari kehidupan di alam ajisat, alam ragawi. Untuk kemudian hidup di alam arwah. Alam kubur. Dan kehidupan di sana itu nyata dan ada. Nah kehidupan di sini jauh lebih panjang. Kenapa? Karena waktunya berkaitan dengan kebangkitan kiamat. Sementara kebangkitan kiamat hanya Allah yang mengetahuinya.